Dua latiga dekideng tegantung Kideng keceh disipani Dua latiga bucang tegampung Semang tidak menelungkan tilai Dukun pantunkan matra itu Untuk mengusir hantu kayu mengundi pohon Mungkin bukan mengusir Lebih tepatnya merayu mereka Untuk pergi sebentar Saat mantra dibaca Suasana seketika menjadi artistis Betarannya terasa masuk ke tulang Mantra itu dibaca saat kami melakukan ritual Melantok sialan Yang dimemasang pasak-pasak kayu Di sepanjang batang pohon yang tingginya Menunding langit begitu Disusun dari bawah ke atas Sehingga menyerupai tangga Untuk mencapai batang-batang tertinggi Dimana ribuah melebar bersam Lalu saya dan Bapak Memasang pasak kayu satu persatu Sembari menyanyikan pantun Bukan lagi untuk merayu hantu pohon Melainkan merayu hidup lebah Agar tidak menyerbu dan menyengat Saat kami mengambil lebah mereka Pantunnya romantis Layaknya sedang merayu perempuan Untuk dicunggu Orang kerinci balik Laka talang Sehingga berhenti simpang Kan dia langit luk binti Semalam Lama-mama Sesungguh dia Di uya Malamnya Baru Madu mulai dipanen Kami membawa api tunong Semacam obor Yang digantungkan dengan tali di pinggan Di tengah kegelapan malam Bunga apinya terlihat bertaburan Seperti kembang api Lalu padam Sebelum mencapai tanah Orang-orang di bawah Hushu mendoakan Agar kami diberi keselamatan Ketika wadah-wadah Dari kulit kayu terlihat Mulai dikeret turun Sontak Mereka menghambur Ke kaki sialong Bersorak-sorai Menyambut madu pertama Memanen madu Adalah puncak talian lelaki rimbang Tidak semua laki-laki Mampu melakukannya Alakah bangganya kami Karena memiliki karunia itu Ini bukan kerjaan mudah Bahkan Berbahaya Melantuk sialong Hanya bisa dilakukan oleh orang yang kuat Dan bersih hatinya Karena di puncak sana Apa saja Tampak terjadi Angin Mengembus di genca Membutuhkan kaki-kaki yang kuat Berbijak Dan lisan yang fasih Penampalkan doa-doa perlindungan Kalian mungkin Tidak percaya Hanya dengan itu Kami bisa melakukannya Memanjat Sedemikian tinggi Tanpa pengaman Tapi saya akan bilang Kami bisa Karena kami Orang rimbang Sejak kecil Kami bisa dipersiapkan Untuk itu Dilatih berburu Dan melakukan hutang Setahap Demi setahap Dimulai sejak umur lima Dengan berburu Tikus hutang Lalu babi Saat kami Dan itu semua Semua keahlian ini Adalah bekal kami Para lelaki Untuk menjaga kehidupan Tabu dan pantang Semantiasa mengiringi Gerak laku kami Memastikannya selaras Dengan adat Dan kebaikan Bagi perempuan dan anak-anak Awal jentok Saya Kami Adalah Laki-laki Rimba Terima kasih